Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhammad Iskandar tak mau menjawab sentilan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Putri Mendiang Gus Dur Yeni Wahid. Mulanya, ia ditanya awak media soal pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf yang mengatakan bahwa PKB bukan partai politik, parpol, yang merepresentasikan NU. Barang lawas, enggak usah dibahas, ujar Muhaymin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian, Muhaymin juga dimintai tanggapan soal pendapat Yeni yang menilainya sulit jadi bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, karena sudah pernah mengkhianati Gus Dur sebagai guru politiknya. Wis, enggak usah dibahas, itu barang lawas KB, semua itu, ucap dia. Di sisi lain, Muhaymin mengaku tak mempersoalkan kedekatan bakal calon presiden, Bacapres. Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kerap menunjukkan kedekatan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir. Padahal, Erick merupakan figur yang tengah didorong Partai Amanat Nasional, PAN, untuk menjadi Bacawa Pres Prabowo. Sementara, PKB ingin posisi itu diisi oleh Muhaymin. Ya, harus sering sama semua orang. Pokoknya, kita harus terbuka seluas-luasnya tuturnya. Sebelumnya, Yeni mengungkapkan bahwa keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Cak Imin sebagai Bacawa Presnya. Dia menyebutkan, perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama. Ini terlalu dalam yang sudah terjadi, kata Yeni dalam acara Rosi di Kompas TV dikutip pada Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!